Halo moms, jumpa lagi di channel Angel's Cake Hari ini saya mau bikin kue untuk baby boy Dan untuk kalian semua yang baru bergabung Yang hobi di dapur untuk baking, cooking dan cake decoration Jangan lupa videonya di like dan di subscribe Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video kami yang terbaru Untuk langkah pertama Saya akan membuat tulisan One month dengan cetakan seperti ini Ini kita sebut dengan stem huruf ya Cuma stem huruf ini kecil-kecil Jadi praktis kita tinggal tekan saja Kemudian dirangkai dulu kata-katanya Lalu hurufnya disusun Lalu untuk bentuk awan Saya membentuknya dengan manual saja Karena disini dengan manual kita akan bisa atur Supaya tulisannya tepat di tengah-tengah Kemudian saya rapikan dengan gunting Untuk moms yang ingin melakukan pemesanan Alta dekorasi kue Bisa menghubungi di nomor whatsapp admin kami Di instagram angelscakebakingtools Yang linknya akan kami sertakan di kolom deskripsi Berikutnya saya akan membuat figure baby atau bayi Lalu saya gunakan bola dari gabus Yang saya iris sedikit bentuknya Supaya tidak terlalu tebal Ini saya gunakan gabus Karena jika kita gunakan semuanya dari fondant Maka figure baby ini akan dirasa cukup berat Bobotnya Untuk diaplikasikan di atas kue Dengan lapisan buttercream Lalu bola gabus ini akan saya lapisi dengan fondant Berwarna ivory atau beige Pewarnanya saya pakai merek americolor Jadi cukup ditetaskan sedikit Di atas fondant warna putih Kita uleni Maka hasil yang didapat adalah warna kulit seperti ini Kemudian untuk warna bantal Yang digunakan untuk baby Saya gunakan warna biru muda Lalu kepala dan bantalnya Saya tusukkan dengan tusuk gigi Agar merekat lebih sempurna Ceritanya figure baby ini Sedang lagi boboan di atas bantal guling Lalu kita bentuk badannya Kurang lebih sebesar ini Tapi sebelum kita tempelkan Kita lapisi dulu dengan fondant putih Di sini fungsinya adalah sebagai popok bayi Jadi saya lapisi Kemudian saya lem dulu dengan air Baru kita tempelkan di atas bantalnya Langkah berikutnya Saya buat sepasang kaki Lalu kita tempelkan Di bagian pahaknya Lalu direkatkan bagian bawah Dikit bantal Seakan-akan kaki ini Memeluk erat Bantal guling birunya Lalu kita bikin juga Sepasang tangannya Gak usah sampai terlalu detil Cukup lonjong saja Seperti ini Ulangi hal yang sama Untuk sisi baby bagian kanan Buat bulatan kecil Lalu tempelkan di bagian tengah Untuk hidungnya Kemudian sepasang kupingnya Kita tekan bagian rongganya Dengan ujung kuas Lalu kita tempel dengan air Kemudian untuk matanya Saya gunakan fondant berwarna hitam Berbentuk melengkung Seperti huruf U Membentuk mata baby Yang sedang tidur terlelap Lalu mata yang sebelah kiri Kita lakukan hal yang sama Setelah matanya sudah jadi Kita akan pulung fondant hitam Tipis-tipis Lalu kita ambil sisi yang runcingnya saja Kita akan jadikan Tiga buah titik Bulu matanya Lalu kita ambil sedikit fondant hitam Kita bentuk seperti Bulatan yang ujungnya kita runcingkan Berikan garis Dua buah di tengah Sebagai Poni di atas Kepala baby Lalu untuk pipinya Supaya makin unyu-unyu Kita tambahkan perwarna pipi Menggunakan edible dust warna pink Berikutnya kita akan membuat Botol susu baby Kita akan membentuk tabung Dari fondant warna putih Lalu untuk listnya Saya gunakan warna biru muda yang senada Lalu kita akan tempelkan list botol susu warna biru ini Di bagian ujung atas Lalu kita akan bentuk tekstur garis-garis Di atasnya gunakan ujung cutter Selanjutnya kita akan pakai fondant putih juga Untuk membentuk Ujung dot botol bayinya Kemudian kita bentuk Garis-garis panjang dan pendek Di bagian depan botol susu Untuk penunjuk mililiter Setelah base cake ini selesai dikram coat Kita akan lapisi dengan lapisan kedua Dengan buttercream putih Kemudian kita akan scraper Untuk yang pertama Biasanya setelah di scraper Kita akan temukan sisi yang bagian bolong Kita akan lapisi dengan buttercream kembali Lalu kita scraper ulang Sampai kita mendapatkan Sisi permukaan kue yang mulus Setelah itu kita akan merapikan Bagian atas kue menggunakan spatula Sepatula yang saya gunakan disini Adalah yang ukuran panjang Karena kebetulan Kue yang saat ini dibikin Ukurannya cukup besar Setelah kuenya sudah rapi Kita akan simpan dalam friksa Kurang lebih selama 15 menit Sampai cukup set Selanjutnya kita akan tutul-tutulkan Dengan buttercream warna biru Seperti ini Baru kita akan gunakan scraper Untuk membentuk warna biru muda Yang slightly atau yang tipis Nah sekarang saatnya kita dekorasikan kuenya Bagian atas sebelah kanan kita isi dengan babynya Lalu di sebelah kiri saya isi dengan botol susunya Selanjutnya saya akan mencetak nama baby Yang sedang berulang tahun ini Saya akan gunakan cetakan huruf kapital Yang ukurannya cukup besar Karena namanya cukup pendek Dan agar hurufnya bertekstur Saya gilas dengan rolling pin Yang warna ungu ini Supaya teksturnya lebih bagus Setelah namanya selesai kita cetak Berikutnya saya akan bikin pelangi Jadi pelangi yang sisi bagian dalam Saya akan gunakan warna ungu Untuk membentuk pipa panjang-panjang Seperti ini agar ukurannya sama Saya gunakan bantuan fondant smooter Yang warna putih ini Lalu berikutnya Satu dengan yang lainnya Pelanginya saya akan tempelkan dengan air Salah satu tips dari saya adalah Jika kita membuat kue dengan desain Untuk baby atau anak-anak yang baru lahir Seperti ini Kita gunakan warna-warna yang lembut Atau warna pastel Supaya tidak mencolok di mata Dan hasil kuenya akan lebih cute Selanjutnya saya akan mencetak makarun Makarun biasanya saya gunakan Cetakan fondant seperti ini Karena warnanya bebas Kita bisa menentukan sesuai dengan warna fondant Nah seperti ini Karena kalau makarun yang beli jadi Biasanya tidak cocok dengan warna yang kita inginkan Atau kalau kita bikin Maka akan membutuhkan waktu yang cukup lama Bagian pelanginya saya letakkan di bagian bawah Lalu awan wanman di bagian atasnya Lalu untuk nama babynya Kita susun dulu di bagian atas cake board Setelah sudah pas posisinya Baru kita tempelkan dengan air Selanjutnya untuk makarun Kita tempelkan dengan sedikit fondant putih Supaya bisa kita letakkan dengan posisi miring seperti ini Untuk tambahan detilnya Saya cetak sepasang sepatu Menggunakan cetakan silikon seperti ini Nah kue untuk baby boy wanman yang super cute Dan unyu-unyu ini Sudah jadi deh Terima kasih sudah menonton video ini Semoga channel ini semakin menambah inspirasi kalian Dalam membuat kue yang lebih bagus dari hari ke hari Jangan lupa di subscribe, like, dan komen Dan bagikan juga ke media sosial yang kalian punya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih sudah menonton video ini